ini ekornya besar sekali teman-teman nih kepanjangannya juga ke sana nah nah ini lihat ya jelas nggak ya teman-teman ya ini ekornya teman-teman sebesar ini teman-teman seperti ini teman-teman kepanjangannya berapa hampir 5 meter ini jadi ini ukurannya panjang enggak panjang masih masih lebihnya panjang ini mantap teman-teman ya ini berdiri oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami ya Nah sekarang kami akan mencoba mencari ular ya teman-teman ada request dari teman-teman kita para subscriber katanya Bang coba mencari ular nah sekarang kita akan mencoba mencari ular piton ataupun ular kobra ataupun sejenisnya ya teman-teman kita akan mencari di nih lepas-lepas sawit ini teman-teman nah seperti ini ya teman-teman karena di sini hutannya sudah dibongkar nih sama merah biasanya ya teman-teman kalau hutan ataupun tempat rumah ular itu sudah diubrak-abrik ataupun sudah ditanamin perkebunan biasanya kemungkinan ular akan menghuni di lepas-lepas seperti ini karena hutannya sudah di rusak ya ataupun sudah ditanamin kebun sama masyarakat jadi kehidupan ular terancam jadi dia akan pindah mencari tempat teduh yang dingin biasanya seperti ini teman-teman di pelepas-lepas sawit seperti ini teman-teman ya jadi kita akan coba mencarinya di pelepas-lepas sawit biasanya ular sudah pindah-pindah ya ke tempat-tempat seperti ini karena yang yang sudah hutannya sudah sudah kena panas jadi dia akan mencari tempat teduh Oh ya kamera coba parang minjam Oke lah teman-teman ya kita menggunakan alat ini teman-teman saya tidak membawa parang karena saya takutnya nanti kalau emosi saya gituin jadi kita menggunakan ini teman-teman oke seperti ini teman-teman nah tapi kalau buka-buka ya teman-teman minimal kayunya harus panjang siapa tahu ketemu ular kobra dia nyembur ya kalau ular kobra nyembur teman-teman itu sangat berbahaya Hai ini isinya apa ini Oh ini isinya pupuk ternyata ini pupuk kotoran bekas sapi kaya sapi teman-teman bisa lebih kecil kaya sapi kun teman-teman bau-baunya amis teman-teman Biasanya kalau bau amis Biasa ada ular teman-teman karena saya lihat dulu teman-teman ya karena kalau tidak dilihat kira-kira seperti ini teman-teman takutnya ada ular kobra ular kobra tuh yang yang bikin takut apa ya teman-teman nyembur ya ular kobra itu menyembur beda dengan ular sabak ataupun ular pendek tuh kalau ular pendek tuh biasanya ya teman-teman dia tidak menyembur cuma dia ngagetin kamera ini tempat teman-teman teman-teman kita menemukan ular ini eh teman-teman kita menemukan ular kayaknya ular nih nanti dulu ini ada ular itu uh besar ya besar sekali tuh 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 terdekat tarik-tarik bapaknya dari ular nih tuh tuh teman-teman kan kita menemukan ular ini nah ini kamera kelihatan ya woi ularnya woi ke sinaranya dulu kepalanya itu kepalanya tuh tuh lihat dari sini dari sini dari sini kepalanya ini nah ini teman-teman besar sekali teman-teman ularnya tuh teman-teman ularnya teman-teman ternyata ada ularnya teman-teman tuh tuh kepalanya arah sini bahaya kalau sini ya biasanya teman-teman kalau ular bisa kalau ular sabak itu yang bahaya dia dia bisa begini teman-teman ya pada kelenturan badannya juga bisa panjang meskipun dia melukar-lukar dia lebih bahaya teman-teman ini kayunya juga kurang panjang ya aku tahu dia tuh kalau kalau ular ini dia mengejar kita ini bisa mengejar mana kepalanya tuh tuh kepalanya sepasang itu cari kayu lagi kak ini kayunya jelek nih kecap mana arah kepalanya deh arah kesini nah arah kesitulah harusnya tuh tuh benerlah kesitu orangnya kita cari kayu dulu oke lah teman-teman kita mencari kayu lagi teman-teman karena kita sudah menemukan ular kita cari kayu lagi besar ini ini kepalanya nih ini kamera coba nah ini keluar keluar luarnya mantap coba coba tahan oke teman-teman kita akan tarik ular ini ke tempat yang terang dan kita akan melihat seberapa besar dan ukurannya berapa panjang oke nih kita akan mencari kayu dulu untuk mengambil ekornya tepas 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 ini tepas ya wah besarnya teman-teman wah mantap ini belum ini tekan lagi pas 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 menecor yuk yuk tarik-tarik akan sabar 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 yuk kita tengok kepala 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 langsung 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 udah kenceng nih kor pas sekepala ketika kepala kak langsung dekat nih 4 karena kutu putar kekuat kekuatan pajang panjang sekali teman-teman oke kuat-kuat coba kita tarik kemana ke pinggir video ini langsung oke ayo langsung ini kira-kira habis makan ini berapa panjangnya kira-kira kamera kira-kira hampir panjangan panjangan hampir 5 meter 5 meter ya oke teman-teman ini hampir panjangnya 5 meter dan badannya segede ini teman-teman lihat dah besar lagi dari itu sebesar lagi dari kaki nih coba panjangannya seperti ini teman-teman kepanjangannya berapa hampir 5 meter ini jadi ini ukurannya panjang panjang masih masih lebihnya panjang ini mantap teman-teman ya ini bedir aja seperti ini sudah panjang teman-teman ini besar sekali badannya ya nah ini so ini teman-teman nah seperti ini sebesar paha besar paha teman-teman warnanya cantik teman-teman kita bisa mendapatkannya nih kalau badannya sudah seperti ini teman-teman biasanya dia langsung ambil melilit ya jadi kemungkinan kita harus karena kita orang dua bersama kameramen jadi ya kita menggunakan teknik ini bekasnya teman-teman habis ganti kulit atau ngusungin nah ini kata orang nih habis ganti kulit seperti inilah teman-teman ukurannya 5 meter sedikit kuranglah kurang lebih 5 meter dan kita menemukan di perkebunan ini karena di sebelah sini kamera karena di sebelah sini kan hutannya sudah habis jadi kemungkinan dia terancam dan dia kak dia mengguni di pelepas sawit karena di pelepas sawit dingin ya teman-teman Oke teman-teman seperti biasa ya kita akan melepaskannya kita akan cari hutan ya teman-teman Nah setelah itu kita akan lepas di dalam hutan karena habitat ular di dalam hutan kalau di perkebunan seperti ini teman-teman takutnya Hai kelihatan orang kebon nah takutnya juga dibunuh ya teman-teman karena ini saking besarnya dan membahayakan orang ataupun yang punya kebon juga ini kalau seperti ini teman-teman bisa juga makan orang ini kalau makan orang sudah bisa teman-teman sudah muat jadi kita akan cari tempat oke buang itu kutu-kutunya di kepala ini bukan kutu ini apa bekasnya luka Oh luka Oke 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 lah teman-teman ya kita akan merilis ini di dalam hutan ini teman-teman untuk kita menemukan di dalam hutan jadi tidak tadi kita skip dulu teman-teman kita gotong rame-rame orang dua sih enggak rame jadi kita akan pindah di dalam hutan ini teman-teman biar dia berkembang biak kalau di perkebunan takutnya dibunuh orang ya teman-teman ular ini tidak aman jadi kalau di hutan seperti ini aman teman-teman jadi pemakan juga banyak di dalam hutan ini kalau dia mau mencari tikus biar malam-malam kebun yang penting dia tinggal di hutan Oke teman-teman ya inilah pemburuan kita menemukan ular ini ular besar ular piton kepanjangannya lima meter lebih ya lima meter lebih kurang lebih lima meter jadi kita akan merilis di sini teman-temannya di dalam hutan ini teman-teman kita cepet dulu ini teman-teman Oke dalam hitungan ketiga kita akan melepaskannya ya teman-teman 123 lepas ya ini di dalam hutan udah lepas seperti teman-teman dari tempat aman oke teman-teman ya oke teman-teman seperti ini teman-teman cara kami menemukan ular nah kita sudah mendapatkannya nih cukup bertenaga jadi kita keluar keringat ini sudah kita rilis teman-teman di di dalam hutan jadi seperti ini teman-teman nah cara merilisnya ya agak-agak konyol ya teman-teman karena ya belum berpengalaman takutnya waktu kita lepas langsung dia nyambar udah selesai teman-teman karena saking besarnya ular jadi kita harus perlu hati-hati Oke sampai pegel tangannya Oke teman-teman saya jangan lupa di like comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati